Intro Dalam sejarah Maroko, nama Sultan Maulai Ismail tidak bisa dilewatkan begitu saja. Dia memerintah Kesultanan Maroko dalam rentang tahun 1672 hingga 1727. Maulai Ismail juga terkenal dengan sosok pria perkasa sekaligus ayah dari ribuan anak. Guinness Book of Record mencatat Maulai memiliki 888 anak. Tapi berbeda dengan catatan seorang diplomat asal Perancis Dominique Bousnot. Bousnot pernah berkunjung ke Maroko pada 1704 ketika Maulai masih berkuasa. Dia mengatakan bahwa sang Sultan memiliki 1171 anak. Beragam spekulasi terus muncul seputar apa rahasia yang menjadikan sang Sultan begitu perkasa. Sampai akhirnya sebuah riset yang dipublikasikan di jurnal Plus One mengungkapkannya. Elisabeth Oberdzauser, seorang antropolog, melakukan pemodelan komputer untuk menjawab pernyataan itu. Oberdzauser memasukkan beberapa faktor dalam pemodelan tersebut. Termasuk kualitas sperma dan siklus menstruasi perempuan. Dari riset diperoleh, Sultan harus bersetubuh anggaplah sekali sehari selama 32 tahun tanpa libur. Lalu, berapa jumlah perempuan yang dibutuhkan? Sultan sebelumnya dikatakan memiliki 4 istri dan 500 selir. Namun, menurut riset ini, selain istrinya yang dibutuhkan Sultan, yakni 65-110 harem. Maulai berkuasa dalam rentang waktu yang lama. Hal itu membuatnya bebas berhubungan seksual dengan siapa saja. Dia juga tak segan menghukum perempuan yang tidak setia. Selama kepemimpinannya, Maulai juga seorang yang haus darah. Selama 55 tahun kekuasaannya, dia telah membunuh 30 ribu orang. Bagaimana kehidupan Sultan Maulai Ismail menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.